Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Keluarga memohon fitnah terhadap Ahok di media sosial dihentikan. Basuki Chahajapurnama alias Ahok melalui kuasa hukumnya telah menjelaskan alasan menggugat cerai Theronica Tan. Ahok menduga Theronica menjalin hubungan terlarang dengan pria lain sejak 7 tahun silam. Di tengah proses persidangan yang tengah bergulir di pengadilan negeri Jakarta Utara, tidak sedikit fitnah bermunculan di media sosial. Sejumlah pihak menyebut perceraian Ahok dengan Theronica Tan Rekayasa dan syaratakan kepentingan politik. Ya banyak sekali fitnah ke Ahok di media sosial. Contohnya bilang politik tingkat dewa, ini cuma pura-pura cerailah, kata Vivi Leti, adik sekaligus kuasa hukum Ahok, di PN Jakarta Utara, Rabu 14 Februari. Vivi Leti meminta fitnah-fitnah kepada Ahok supaya dihentikan. Apalagi kasus cerai ini terbilang ranah pribadi. Jadi mohon yang fitnah-fitnah politik tingkat dewa lah, apalah, semuanya yang gak benar, tolong saya mohon tolong berhenti. Sampai di sini gak usah diperpanjang dengan semua fitnah-fitnahnya. Sudah jelas ini kasus yang sifatnya sangat pribadi dan mohon dihargai, papar Vivi Leti. Menurut Vivi, Ahok mengantongi sejumlah bukti soal perselingkuhan teronik catan. Di antaranya berupa rekaman suara dan surat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!